Seorang anak berusia 8 tahun berinisial AN di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, harus menjalani operasi di bagian mata, susai lato-lato yang dimainkan pecah. Lato-lato yang AN mainkan pecah dan melukai organ bocah tersebut pada Sabtu 7 Januari 2023. Ayah korban berinisial AJ mengatakan anaknya pulang dengan mata merah, seusai main lato-lato di rumah kawannya. Mulainya sang anak tak mau menceritakan kenapa matanya bisa terluka. Ia mengatakan saat memainkan lato-lato, lato-lato tersebut pecah lalu serpihannya tertancap di mata. Pihak keluarga lantas membawanya ke klinik untuk mendapatkan perawatan medis, tetapi klinik memberikan rujukan lebih lanjut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit, ternyata AN harus dioperasi.